Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilih penetapan status penggunaan BMR, klik tambah ISK baru Pastikan sudah punya total bit ISK PSP-nya sesuai dengan kewenangannya Coba kita langsung login ke SIMAN DGKN Nanti silahkan pilih plugin WASDA Pastikan jika pluginnya terdeteksi masih peksi rangama Silahkan nanti update pluginnya di web SIMAN DGKN untuk mendownload update pluginnya Silahkan nanti download terlebih dahulu di web SIMAN DGKN pluginnya Baru melakukan update plugin di bagian menu update plugin ini Untuk cara mengupdate plugin tidak kami contohkan lagi teman-teman Karena sudah pernah kami contohkan pada video kami sebelumnya Jadi kita ulangi cara mengekam ISK PSP tadi Pilih wasda Pilih penetapan status penggunaan BMR Klik atau tambah ISK baru Klik yes Tinggal kita masukkan nomor ISK-nya teman-teman Nomor ISK dimasukkan Jenis asid Silahkan nanti dilihat teman-teman Apa jenis asidnya Misal non tanah bangunan tinggal dipilih Non tanah bangunan Jika tanah bangunan tinggal di klik tanah bangunannya Pemohon disesuaikan teman-teman Jika ada yang start card saja Pilih start card Nama penerbit Silahkan disesuaikan nama penerbit ISK-nya Nama instansi sudah otomatis Nama peneritangan disini Silahkan nanti disesuaikan teman-teman Lihat ISK PSP-nya Nip Jabetan Penggunaan keputusan Silahkan nanti disesuaikan Lihat ISK PSP-nya Tanggal ISK Jangan lupa diisi teman-teman Setelah itu tinggal klik simpan Oke Untuk PLSK disini teman-teman Kita upload nanti belakangan Kita masukkan dan lebih dulu asidnya Cara menambah asid teman-teman Tinggal klik tambah Bagian ujung Oke disini teman-teman asidnya Tampilan dengan kode 500 Yang otomatis tampil ini Setelah kita klik tambah tadi teman-teman Otomatis akan muncul tampilan data seperti ini Disini datanya secara otomatis akan tampil sebanyak 500 data Untuk menampilkan lebih banyak Klik tampilkan lebih banyak Namun jika teman-teman Cuma merekam Sisa yang belum di PSP-kan saja Caranya Lebih mudah dengan mencari Lewat cari online ini Dengan masukkan peraturan Sesuai dengan kata kuncinya Kami contohkan disini Dengan mencari lewat online saja Karena barang yang kami masukkan Cuma 3 Barang teman-teman Sisa yang belum di PSP-kan saja Caranya Kita lihat tadi Apa saja barangnya Kami contohkan disini yang pertama Laptop Kita ambil kode barangnya Kita masukkan Pilih dan simpan Jika ada informasi gagal seperti ini Ini teman-teman Tinggal OK Coba di replace bagian bawah Ini teman-teman sudah masuk laptop Kita tambahkan Kita tambahkan lagi Sama seperti tadi caranya Klik tambah Kita ganti Kata kuncinya disini Kode barangnya Tetap sama teman-teman Kata kuncinya menggunakan kode barang Namun kita ganti kode barang yang lain Sesuai dengan SK nya Nobnya disini silahkan dilihat lagi Berapa nobnya Disini nob 9 Kita ganti Jika lebih dari satu Nanti teman-teman Nobnya silahkan sampai Berapa nobnya Isi saja Kebetulan kami cuma satu-satu Disini barangnya teman-teman Jadi nobnya sama 99 Klik channel online Sudah muncul teman-teman Tinggal pilih sama seperti tadi Pilih dan simpan Gagal seperti ini Okekan saja Klik replace Bagian bawah Terima kasih akan masuk Langkah berikutnya teman-teman Kita lakukan update nilai penetapan Tinggal kita melakukan update nilai penetapan Cara melakukan update nilai penetapan Caranya Tinggal pilih semua disini Jangan centang satu-satu Jika barangnya banyak Tentunya tengah lama Pilih semua Setelah itu tinggal klik update nilai penetapan Tinggal ambil nilai Klik ok Ok Tinggal simpan Nah nanti di cek teman-teman Apakah nilai penetapannya sudah sesuai Atau sama dengan SK nya Jumlahnya Disini 21 juta teman-teman Totalnya Setelah itu tinggal kita upload SK Pilih SK nya teman-teman Tinggal klik upload Oke Data penghasilan Oke Simpan Terakhir teman-teman Jika sudah terupload SK nya ini Silahkan nanti Pilih kembali Oke menu kembali Oke Nanti silahkan di cek lagi SK nya Jika belum terupload Silahkan lakukan upload ulang Klik simpan teman-teman Sekali lagi kami ulangi Jika SK nya belum terupload Setelah kembali Nanti silahkan di Lakukan upload ulang Sekali lagi klik simpan Oke Untuk melakukan monitoring Tuan-teman Monitoring PSP Pilih monitoring WASDA Penggunaan BMN Pilih yang belum PSP Nanti disini akan kelihatan Barang apa saja yang belum dilakukan PSP Disini sudah 0 semua teman-teman Sudah dilakukan PSP Tidak ada lagi barang yang belum dicatat Atau dihukum SK Penetapan status penggunaannya Sebagai itu teman-teman Jangan singkat Atau ringkas nya Mohon maaf jika ada Sontoh kekurangannya Semoga ada manfaatnya Ayah kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Barakatuh